Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali para penggemar dan pecinta olahraga MMA dimanapun kalian berada Kembali disini kita akan membahas dan mengupas kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA Dan yang akan kita bahas pada video kali ini seputar Bellator 263 Mantan rival Michael Chandler, Brent Primus, menjadi korban keganasan Islam Mabedov pada Minggu 1 Agustus 2021 waktu Indonesia Barat Selain Usman Nurmagomedov yang tampil di Bellator 263, mantan juara kelas ringan UFC, Khabib Nurmagomedov juga memiliki jagoan lain yang berlaga di kelas ringan Bellator MMA Dan jagoan tersebut adalah Islam Mabedov Yang memiliki rekor impresif yaitu 19 kali menang dan sekali imbang Sebagai petarung klan Khabib, laga ini merupakan duel penting Karena Islam Mabedov tampil untuk pertama kalinya di ajang saingan UFC ini Sebelum bergabung dengan Bellator MMA, Islam Mabedov aktif tampil di kompetisi PVL dan memiliki catatan kemenangan yang impresif Kali ini di Bellator, Islam Mabedov menghadapi tantangan yang berbeda dan mungkin akan lebih sulit dengan menghadapi Brent Primus Tentunya Brent Primus bukanlah sosok lawan yang bisa diremehkan Berbekal rekor 10 kemenangan dan 1 kekalahan di MMA, Brent Primus merupakan rival dari Michael Chandler saat masih di Bellator Brent Primus tercatat pernah sekali menang dan sekali kalah saat menghadapi Michael Chandler yang kini beralih ke kompetisi UFC Kemenangan atas Chandler membuat Primus sempat menjadi juara kelas ringan Bellator Sebagai salah satu petarung klan Khabib, tentu Islam Mabedov tidak ingin tampil membuat malu sang mentor Karena musuhnya merupakan mantan rival Michael Chandler Saat pertandingan berlangsung, Islam Mabedov tampak tenang di ronde pertama masih mengamati dan mencari celah untuk menyerang Brent Primus Namun, Brent Primus tampil memberikan perlawanan yang cukup sengit Sementara tampak Khabib di pinggir arena selalu memberikan komando pada Islam Mabedov Mabedov tampak mengalami kesulitan dengan beberapa kali menerima serangan Primus Ketika ronde pertama memasuki 2 menit 40 detik, Islam Mabedov berhasil mencengkram Primus dan menjatuhkannya Menariknya, Primus mampu memberikan perlawanan cukup sengit saat Mabedov mencoba melakukan serangan di bawah Situasi belum berubah hingga ronde pertama berakhir, dimana Mabedov masih berada di posisi yang lebih unggul dari Primus dalam pertarungan bawah Menariknya, skor justru lebih unggul untuk Brent Primus pada ronde pertama dengan angka 10-9 Pada ronde kedua, Brent Primus tampil lebih agresif dan mampu membuat Islam Mabedov mengalami kesulitan Tetapi, pada pertengahan ronde, Islam Mabedov dengan tenang berhasil menjatuhkan Brent Primus lagi Lagi-lagi dengan gulatnya, Mabedov ingin tampil memperoleh angka melalui serangan bawah Namun, seperti di ronde pertama, Primus bukan lawan yang mudah dikalahkan Terbukti, Islam Mabedov beberapa kali nyaris terkena kuncian Brent Primus yang menarik tangannya Waktu ronde kedua keburu berakhir dan menyelamatkan Islam Mabedov Saat ronde ketiga berjalan, Brent Primus terpleset dan tentu saja Islam Mabedov tidak ingin membuang kesempatan untuk melakukan serbuan takedown lagi kepada Brent Primus Menariknya, serangan yang dilakukan oleh Mabedov justru mendapatkan sorakan cemohohan penonton yang menganggap duel berlangsung membosankan Situasi masih belum berubah Mabedov terus mengalami kesulitan untuk melakukan kuncian pada Primus Mabedov justru beberapa kali terantam melalui kuncian yang dilakukan oleh Primus Islam Mabedov benar-benar mengalami kesulitan dan justru kini situasi malah berbalik Dengan Brent Primus hampir berhasil melakukan kuncian Namun kuncian Primus berhasil lepas dan Mabedov selamat hingga duel berakhir dengan keputusan juri memenangkan via speed decision 29-28, 28-29 dan 29-28 Menghadapi lawan sekelas Primus yang merupakan mantan juara Islam Mabedov bisa dibilang sukses memberikan kemenangan terbesar bagi jagoan klan Khabib sejauh ini di UFC dan Bellator Islam Mabedov Islam Mabedov Islam Mabedov Islam Mabedov Terima kasih.